Keistimewaan ilmu dan keistimewaan ulama Bismillahirrahmanirrahim An-Abid-Darda' radiyallahu anhu bal Samitu Rasulullah s.a.w. ayahul Mautul alimi musibatun la tujbaru Wasulmatun la tu sabdu Wahua najmun tumisa Mautu qabilatin aysaru minallahi min mauti alimin Rawahu al-Bayhati Hadis riwayat dari Sohabat Abu Darda' Allahanhu yang berkata Aku mendengar begini Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti Bagikan sebuah lubang yang tidak akan pernah bisa ditambal Dan bagikan sebuah bintang yang tidak bersinar lagi Kematian satu orang kabilah Kematian satu kabilah Lebih ringan daripada kematian seorang alim InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Hadis riwayat dari Sohabat Anas bin Malik Allahanhu yang berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Sesungguhnya perumpamaan ulama seperti perumpamaan bintang-bintang di langit Dapat dijadikan pedoman arah di dalam kegelapan Baik di darat maupun di laut Orang laut itu bisa pulang karena melihat bintang Manusia hidup di dunia bisa pulang ke surga Karena melihat ulama Melihat para nabi Laut itu tidak ada perapatan Tidak ada bertelur Tidak ada wet Kalau sempat non-deret Oh my goodness Perapatan ngetan terus Maka orang hidup di dunia Itu disebut-sebut apa? Mengarungi apa? Bahtera kehidupan Mengarungi lautan Ini Uang urib nantunya itu Nggak ada ono ulama Yang berdekarun no laut Terakhir Lintang Walaupun di laut Tidak ada perempatan Tidak ada pertigaan Tidak ada tikungan Tapi bisa pulang Bagi orang yang tahu tentang bintang Orang laut itu sebelum Kapalnya diturunkan ke laut Pasti lihat ke atas dulu Oh kayak lintang waluku Wala ini Desember Buntuknya sebelah lor Berarti aku itu melakuknya Ngidul Engkau ngembangin mulai Ngetih lintang walukunya Buntuknya mau Nanti Terkadang diwarai ilmu lintang Ragelem Dikasih ilmu berbintangan Nggak mau Akhirnya Cari yang Tenang Bawa kompas Merai sampai rumah Nggak taunya Setelah di tengah laut Kompasnya macet Dikasih tahu Suruh ikut ulama Nggak mau Malah Cari yang Ecek-ecek Akhirnya macet Tengah jalan Ya nggak bisa pulang Bagaimana bisa pulang Kompasnya mati Nggak paham Bintang Maka orang Nggak paham bintang Nggak kenal ulama Hidupnya akan bingung terus Sesungguhnya perumpamaan Para ulama Seperti perumpamaan Bintang-bintang Di langit Dapat dijadikan Perdoman arah Di dalam kegelapan Baik di darat Maupun di laut Jika bintang-bintang Tersebut Tidak lagi bersinar Maka tidak lama lagi Para pencari Petunjuk arah Itu pun pasti akan Tersesat Masya Allah Ini Bni Abbas S.A.W Qala Rasulullah S.A.W Faqihun Faqihun Asyaddu ala syaitan Min alfi'abidin Rawahu dirmi Hadis riwayat Dari Ibnu Abbas S.A.W Ia berkata Baginda Rasulullah S.A.W Bersadar Satu orang Yang faham Tentang agama Atau ahli fiqih Lebih berat Bagi syaitan Daripada Menggoda Seribu orang Ahli ibadah Yang tidak Alim fiqih Tentang agama Atau ahli ibadah Ya Rabbam Faqihun Lagi Diparani Setan Sudahlah Kamu sekarang Derajatnya Sudah sampai Pada tingkat Wali Mulai besok pagi Tidak usah Sholat Tidak apa-apa Wah Langsung Sudah Sholat Mendem Aku Nekpingi Baru Wahyu Wahyu Diperbolehkan Meninggalkan Ibah Ibadah Dan itu terbuki Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Fatih Dikuda Setan Dengan Metode Yang Metode Penggodaan Setan itu Sudah berhasil Menyesatkan 70 Ahli Toreqah Yang bukan Alim Maka Alim Itu penting Al-Abi Umamah Anah